Kalau dia tidak mendaftar berarti dia sudah menyetujuin SK yang dibuat sebagai daftar untuk dikirimkan ke pusat Jadi bukan semua nomor harus kita ikuti Mulilah mungkin, karena keluarga saya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, tak ada pula yang jadi hati Salam warah raga, horti Salam warah raga, horti Salam warah raga, horti Selamat sore pemirsa, bertemu kembali kita di podcast Kopi Sumut, corong olahraga prestasi Sumatau Utara Hari ini saya menampangkawin bersama Abang Joni Silalahi Kami sengaja mengundang sosok yang tidak asing lagi bagi kita, Ketua Umum Koni Sumatau Utara, Bapak Jon Ismadi Lubis Selamat sore, ketua Ketua Ini kolam merah ini ketua-ketua semua ini, ya kan Ketua sudah Sehat Pak Jon Alhamdulillah Jadi Pak Jon kami dari Kopi Sumut, sengaja hari ini mengundang Pak Jon terkait dengan rangkaian retetan untuk pelaksanaan PON 2024 ya Dan tanggal 7 semalam Longlist Longlist atlet Jadi mungkin melalui media ini bisa kita jelaskan Pak Jon Apakah memang Sumatau Utara sudah mendaftarkan semuanya dan berapa arti dari Bapak Cabar Mungkin tahu Pak Jon Terima kasih Jadi memang skedul dari PB PON dan KONI Pusat bahwasannya batas akhir pendaftaran untuk longlist itu tanggal 7 Memang ada yang tidak mendaftar maksudnya kalau dia tidak mendaftar berarti dia sudah menyetujui SK yang dibuat sebagai daftar untuk dikirimkan ke pusat Bagi yang mendaftar mungkin karena ada perubahan perbaikan Tapi semuanya juga berdasarkan aturan Ya kalau ada pergantian tentu melalui promosi degradasi Kemudian dilaporkan kepada KONI Dipaparkan kepada KONI Karena kita jangan sampai pergantian ini bukan makin memperbaiki makin turun Jadi semua yang diganti itu harus diganti dengan yang lebih baik Pendaftaran ke PB kan tetap melalui KONI Pak Jon Ya tetap melalui KONI Ya tetap melalui KONI Jadi artinya begini Semua pergantian itu pengen perut cabang olahraga Bahwa ya datanglah ke KONI ini kan rumah kita bersama Bawa data siapa yang perlu diganti Kenapa diganti Apa masalahnya Bagaimana prestasinya Kemudian ada gak datanya Pergantian itu kan memerlukan data yang lengkap Terutama pendaftaran PONI ini yang didaftarkan itu bukan hanya nama Tapi nomor induk kartu kan NIC KTP nya Yang bisa diterima itu NIC nya Jadi ada juga yang kita daftarkan NIC nya membal Kenapa? Ternyata didaftarkan provinsi lain Ini kan bisa jadi masalah Ada berapa tuh? Ada baru dapat satu kasus yang kita daftarkan sudah daftarkan provinsi lain Kemudian semua data kita kan mempunyai database sendiri Semua atlet kita harus tahu data fisiknya Ya bagaimana kemampuan fisiknya Jadi kalau diganti dengan orang yang tidak ada data fisiknya Ini kan jadi masalah Itu contohnya cabar apa gitu kan? Ya itu tidak bisa satu cabar Yang saya urus ini kan 65 cabang olahraga Jadi ada juga pergantian Tapi tidak melampirkan data fisik dari atletnya Dan ini selalu kita sampaikan kan Tolong pergantian itu dilampirkan data-data atlet Supaya begitu kita mendaftar tidak ada masalah Begitu kurang Itu kita mau daftarkan nggak bisa diterima Karena yang diterima itu datanya melalui NIC nya NIC itu begitu masuk bisa membal Membal mungkin kalau tidak ada data nggak bisa didaftar kita Jadi yang kita daftarkan semalam berapa gitu? Tanggal 7 Mei? Saya belum hitung tapi dari data 1117 mungkin ada pertambahan Saya yakin ini dari angka sekitar 1130an mungkin paling sekitar Itu semuanya atlet pelada gitu? Atlet pelada Jadi kan begini Long list ini kan daftar yang kita daftarkan sesuai dengan yang kita peladakan Tak mungkin yang di luar pelada kita daftarkan Ya kemudian nanti baru setelah ini Pertanggal 8 Mei mulai namanya entry by name Entry by name ini pun persyaratannya ada di long list Dasarnya long list juga Dasarnya long list Jadi umpamanya di long list ya Cabang olahraga X Misalnya Di satu nomor pertandingan ada dua didaftarkan Karena sampai sekarang belum ditentukan siapa nanti main di kelas itu Didaftarkan dua itu masih bisa masuk di long list Tapi begitu entry by name dia harus tinggal satu Itu harus tinggal satu Makanya kita dasarnya kita adalah Koordinasi kita dengan pengprop kan Makanya antara koni dengan pengprop itu harus terjalin komunikasi yang baik Supaya kita bisa saling membantu Jangan nanti begitu ada masalah koni yang disalahkan Ah itulah koni yang tidak mendaftarkan padahal data yang dikirim kepada kita tidak jelas Setelah lengkap Itu memungkinkan enggak betul Dia misalnya satu cabur atletnya 8 misalnya Kemudian kuota dicabur itu sebagai tuan rumah misalnya boleh 20 gitu Memungkinkan enggak bagi cabur itu Meminta penambahan ke koni supaya didaftarkan Boleh Masalahnya kita mau terima enggak Jadi bukan semua nomor harus kita ikuti Kalau kita tidak punya atlet yang punya prestasi Memungkinkan untuk nantinya di pon itu menorehkan prestasi Itu apalah kita penuh-penuhin Ada atlet yang belum saatnya ikut pon kita paksakan ikut Ini bisa nanti menjatuhkan mentalnya begitu dia kalahnya kalah telak Kalau bertahun dia KU terus Di kandang sendiri Ya kan di kandang sendiri dia KU Ini kan jadi masalah nanti Dan ini yang kita tidak inginkan Tapi kalau pengprog bisa menguatkannya kita terima gitu kan Ya kita real aja kita lihat Kita boleh optimis tapi kita realistislah saat ini pon tinggal 4 bulan lagi Saya pun bingung kalau tinggal 4 bulan lagi tiba-tiba ada yang diganti karena tidak disiplin Sudah satu tahun kita bina Tau-tau diganti alasan pergantian tidak disiplin Dan itu ada di pertengian kita? Jadi artinya saya bingung yang tidak disiplin itu siapa sebenarnya Kalau sudah satu tahun dibinanya kemudian dinyatakan dia tidak disiplin Saya curiga Ini kebutuhan atau keinginan Kan begitu Tapi saya kan tidak boleh bersakwa sangka juga Tentu kita panggil pengprognya Kenapa diganti Terus diganti dengan orang yang belum pernah latihan itu Lebih parah lagi Saya tanya Kenapa dipilih ini? Kami pilih pak yang mau latihan Wah kita ini bukan single event Kita ini multi event Apalagi kita sebelum ini ada rangkaian rangkaian tes fisik apa segala macam Bayangkan itulah yang saya hadapi Ada atlet datang pak saya sudah selesai seleksi Mau daftar ke koni Loh yang mendaftar itu pengprof Pengprof nggak mau daftarkan kami pak Dia punya daftar sendiri Loh kalau ini yang saya hadapi semua bayangkanlah Dari 1200 orang Makanya saya bilang saya ada tugas-tugasnya Saya tidak mau intervensi tugas dari kasat gas Cuma saya hanya memberi masukan Patuhin Kemudian koordinasi Karena Kita mengharapkan semua atlet kita nih Bukan hanya kita tes melalui kemampuan fisik Skill segala macam Tapi dipertanggungjawabkan oleh pengprofnya kepada kita Jangan nanti kejadian Begitu menang dia punya Begitu kalah evaluasi koni Gagak Saya siap dia evaluasi Tapi maunya berdasarkan hasil koordinasi kita bersama Kita bertanggungjawabkan hasil koordinasi bersama Jangan tanggungjawab sendiri Yang nyari atlet to pengprof Yang nyari pelatih pengprof Yang pelanda pengprof Giliran tanggungjawab saya sendiri Saya bukan tidak mau bertanggungjawab Saya siap bertanggungjawab Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan Tapi mari kita sama-sama menyelesaikannya dengan harif dan bijaksana Tidak ada saling ego Oh ini hak kami Oh ini bukan hak kelihat Kita kan menginginkan yang terbaik untuk Sumatera Utara Kita bicara ini Tidak bicara cabor Tidak bicara Asal atlet Dari mana kita bicara Bagaimana Sumatera Utara berprestasi Karena kita sebagai Tuan Bumat Jadi intinya Ketua Setelah Longlist 7 Mei kemarin Kita masih punya kesempatan memperbaiki kekurangan yang ada Sampai enterbanan Iya menurut Itu tanggal Itu sampai pendaftaran saya Dari mulai tanggal 8 Tapi disitu ada aturan-aturan Makanya Ya saya juga akan berkoordinasi dengan Koni Pusat Dengan PB PON Bagaimana Tentang pergantian atlet ini lagi Karena kan tidak mungkin juga Kalau tiba-tiba Yang boleh diganti itu apa Persahatan pergantian itu Apa nama Berhalangan tetap Boleh diganti enggak Karena lolos ini kan banyak Ada lolos entry by number Ada entry by name Kalau by name Udah jelas gak bisa diganti Tapi kalau by number Harusnya bisa diganti Sampai kapan itu bisa Apakah tanggal 7 itu sudah Tutup pergantian Nah bagaimana kalau sudah tutup Apa yang bisa Mengganti atlet Mungkin tadi itu Kalau berhalangan tetap Cedera Segala macam Tidak lagi masalah disiplin Ya Ini nanti saya koordinasi dengan Pusat Tentang peraturan Peraturan Kalau ini tidak Tidak mungkin Pada saat perlaksanaan Nanti Ada nama atlet yang tidak Bisa tampil kan Tidak terdata di Itu masalah Itu masalah Tapi Kita gak tahu ya Kalau kita daftar Pas nomornya Tiba-tiba gak ada Bisa diisi lagi enggak Bagaimana persyaratannya Tentu kita ada koordinasi Dengan Pusat Tapi kalau ini memang dibuka peluang Ini semua nanti mau mengganti Makanya saya bilang Pergantian itu berdasarkan kebutuhan Atau keinginan Kalau memang kebutuhan kita Untuk berprestasi Go ahead Tapi kalau keinginan kita Untuk mengganti saja Mengabaikan prestasi atlet yang diganti Maupun yang menggantikan Ini kan masalah kita bersama Makanya saya bilang Ayolah dengan hati bersih Ya kita duduk Bagi kami Koni ini kan Kepentingannya satu saja Prestasi Siapapun mau dicalongkan Siapapun mau ikut Pokoknya dia bisa berprestasi Bisa memberikan Medali kepada kontingen Sumatera Utara Ini ketua Proses longlist Entry by name Ini semua kontingen sama atau Sama sama Ada keistimewaan Puan Duma? Tidak ada keistimewaannya Keistimewaan kita kan sebetulnya Kita boleh ikut di semua kelas Kalau kita daftarkan semua Longlist kita itu Udah bisa 1360 Itu keuntungan kita Tapi Umpamanya Sudah berjalan Tentu sama Hak semuanya Dan Enco Kalau kita lebih fokus lagi Ini kan ada satu cabal Si Pak Polak Ya tentu Dua minggu lalu Atau kapan dia kan Melaksih melakukan seleksi Untuk penambahan Ini bagaimana kita? Ya Seyogianya lah Waktu mendaftarkan pertama Itu kan melalui seleksi Ya Setelah seleksi Dibawa ke kita Dipaparkan tentang atlet ini semua Dihadapan Kone Dipertanggungjawabkan Dengan dasar itu Dilakukan tes fisik Hasil tes fisik Kita kembali rapatkan lagi Kone hanya meminta laporan Puan Tidak mengintervensi masalah skill Tidak Apa? Keistimewaannya Apa? Kelebihan berapa fisiknya Kalau fisiknya dibawah Rata-rata Siapa yang bertanggungjawab Setelah disepakatin Tata tangan bersama Baru kita keluarkan SK nya Ya Kan ada mekanismenya Dia boleh melakukan pergantian Melalui promosi degradasi Tapi saya sarankan Jangan baru seminggu dua minggu Langsung diganti Ya kemarin saya mendapat surat pertama Adanya SK tentang pengangkatan PDRT Saya akui saya ikutin Bahwasannya ini Kita apapun dari pusat kita terima Tapi pergantian Saya sarankan memang perlu pergantian Ya Tetapi tentu perlu koordinasi Dan ini koordinasi kami lakukan Kemarin memang ada masuk surat Surat itu masuk pergantian Tapi tidak ada data atletnya Sementara saya sudah sampaikan Yang bahwasannya kami butuhkan data atlet Supaya bisa kita masukkan Ini masuk surat Kan gak bisa didaftarkan di longlist itu Tidak didukung dengan butuh-butuh ya Pak Saya tidak Tidak masuk ke ranah-ranah lain lah Kita yang sportif ajalah bicara Itu memang bisa gitu Seperti PLT Ketua PSSI lah kan Dia kan dalam konfes dengan media itu Mengatakan akan terus melakukan Degradasi promosi Ya silahkan kalau bisa Enggak di Ini kan multi event Ini kan koni Dia kan Mana tahu dia bisa lah Di single event Kan bisa ketua Sampai besok mau Enable table Makanya pendaptaran Kita telepon Makanya ayolah kita koordinasi Semua Pempro pun tiap hari datang Kita berbicara disini Saya tidak jadikan kantor Ini kantor koni saja kok Ini kantor masyarakat olahraga Siapapun disini ayo kita selesaikan permasalahan Supaya kita bisa menghasilkan prestasi Saya tidak punya kepentingan pribadi Saya tidak punya keluarga saudara yang bermain Sebagai atlet Syukur Alhamdulillah mungkin Karena keluarga saya Ke atas ke bawah ke kiri ke kanan Tak ada pula yang jadi atlet Tidak ada beban bagi saya Yang pasti saya minta Anak-anak yang punya prestasi Ayo kita beri kesempatan ikut PON Tapi dengan catatan Janganlah orang yang belum punya Istilahnya Kemampuan untuk berbicara di tingkat PON Kita paksakan ikut Itu bisa menambah pengalaman dia Tapi bisa menghancurkan pengalaman dia Karena nanti dia begitu kalah-kalah terus Mungkin dia pensiun Makanya di PON itu Ada namanya babak kualifikasi Terus jangan gara-gara kita Waikat Terus kita harus isi semua Nomor dan kelas Anggaran kita terbatas Kenapa tidak kita fokuskan kepada Anak-anak kita yang punya talenta Yang punya prestasi Yang punya potensi untuk meraih medali Kalau kita sepakat ini sebetulnya Anggaran kita itu cukup untuk Yang punya kategori prestasi Saya rasanya di jalan Tapi kan kita gak bisa Karena ketua dan Cikung Anggaran Nanti Nantilah ya Ada break gak ada Ada break lah Ya Biar mau pilu dulu ketua Oh boleh Kita copi kan Oh copi gitu kan Ya Oke Tengah Tengah Tengah